bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pertama-tama kami mengucapkan salam tendan berduri salam planter semua kepada seluruh petani sawit di Indonesia semoga kita selalu diberikan kesehatan dan mudah-mudahan juga selalu diberikan rezeki berupa kelapa sawit yang berbuah melimpa amin oke di video kali ini kawan-kawan kita coba mereview kebun kami jadi di hadapan kita ini ada sudah sawitnya umur sawit kami ini sekitar 4 bulanan setelah tanam di lahan dan alhamdulillah kita lihat penampakannya sudah menandakan adanya pertumbuhan yang baik oke di video kali ini kawan-kawan kita juga coba mereview salah satu tanaman selain tanaman kelapa sawit yang ada di kebun kami ini yaitu tanaman kayu ulin oke di video ini kita akan coba mereview kayu ulin yang ada di kebun kami yaitu di kebun kelapa sawit kami oke bagi kawan-kawan yang belum subscribe belum dibagikan videonya silahkan di subscribe dulu silahkan dibagikan dulu videonya mudah-mudahan video ini nanti punya manfaat bagi kita semua kalau sudah kawan-kawan terima kasih oke kawan-kawan langsung saja kita ke pokok kayu ulinnya yang ada di kebun kelapa sawit kami ini sana kawan-kawan kita lihat penampakan kayu ulinnya nah ini di depan kita teman-teman ada kayu ulin jadi kita lihat penampakan batangnya batangnya ini kulitnya ini kayaknya ada corak-coraknya khas kayu ulin dan diameternya ini sudah sekitar 40 sampai 50 cm sebenarnya ini sudah layak untuk dipanen tapi kami tidak akan memanen kami akan mencoba menyimpannya sebagai tempat mengambil bibit kawan-kawan jadi sekitar umur kelapa sawit ini adalah sekitar 20 tahun sampai 30 tahun kawan-kawan ini seumur dengan saya kita lihat penampakannya yang batangnya sampai ke atas daunnya itu kawan-kawan sana jadi ini sudah setinggi sepuluhan meter kawan-kawan kelapa sawit apa namanya kelapa sawit yang ditanami juga ada kayu ulinnya jadi ingat teman-teman bahwa kayu ulin juga adalah salah satu tanaman yang bernilai sangat tinggi yang merupakan kayu khas Kalimantan jadi kebetulan kami juga di Kalimantan Timur ini sebagai salah satu lombong kayu ulin dan memang sampai sekarang ini kayu ulin ini sudah sangat tipis sekali sudah sangat sedikit sekali jumlahnya karena apa adanya perkubunan-perkubunan kelapa sawit yang skala besar sehingga akan merusak hutan sehingga kebutuhan atau sehingga apa namanya kayu ulinnya yang ada di hutan itu akan habis dibabat oleh manusia dan itulah yang menjadi rombongan kita kawan-kawan bagaimana supaya kita bisa melestarikan kayu ulin ini sehingga nanti anak cucu kita ini bisa merasakan bisa melihat yang ini namanya kayu ulin khas Kalimantan jadi kayu ulin ini adalah salah satu kayu yang sangat terkuat di dunia sangat terkuat sangat tahan lama walaupun kena air itu tidak akan cabuk atau lapuk itu salah satu keunggulan dari kayu ulin ini dan kebetulan kawan-kawan kita akan coba juga memanen bibit atau biji kayu ulin dan insya Allah nanti kita akan coba membenihkannya dan insya Allah nanti ketika sudah tumbuh benihnya kita akan tanam di sekitar perbatasan-perbatasan kelapa sawit yang ada di kebun kadi ini kita lihat kawan-kawan disini kita lihat perhatikan nah disini ini kawan-kawan ini ada kayak ini sudah menghasilkan biji kayu ulinnya ini Alhamdulillah sudah kita bisa hasilkan bijinya dan insya Allah bijinya nanti kita akan semai kembali dan insya Allah nanti kita akan tumpang sarikan di kelapa sawit kita sehingga nanti ketika saat replanting nanti kelapa sawit nanti ini juga bisa kita panen kayu ulinnya oke kita lihat perhatikan kawan-kawan bentuk bijinya itu semacam buah mentimun kita lihat nah ini cangkangnya ini kawan-kawan keras kayak cangkang kelapa nah kalau kita nanti ingin membibit kita buang dulu atau kita jember dulu supaya cangkangnya ini hilang atau terkelupas kayak gini kita sudah bisa buka karena sudah kering nah ini ini sudah kita yang bijinya di dalam ini kita sudah bisa semai di polybag nanti oke kebetulan kawan-kawan kami sudah punya tempat tadi kita kumpul semua bibit kayu ulinnya ini dan insya Allah nanti kita coba menyemainya di polybag supaya kayu ulin ini tidak tinggal lama masih ada di kebun kita ya kita coba melestarikan lingkungan salah satunya dengan menanam kayu ulin ini kita kumpul dulu kawan-kawan kayu ulinnya banyak disini ada sekitar berserakan di sekitar pokok kayunya mungkin ada sekitar seratusan kita coba kumpul saja disini kawan-kawan ini ini nah kita lihat kawan-kawan ini bentuk buahnya kayu ulin ini ini semacam kayak bentuk kakao kawan-kawan kayak bentuk coklat nah ketika kita kupas nah disini ada bijinya nah di dalam biji ini ada cangkang lagi kawan-kawan nah di dalam cangkang ini kita jemur dulu nanti pas teku lupas atau pecah baru di dalamnya itu ada kayak semacam ini nah inilah baru kita bisa benih di lahan atau benih di polybag ini kawan-kawan ada lagi kita dapat biji kayu ulinnya buahnya ini kawan-kawan buahnya ini semacam kayak kakao atau kayak coklat kita kumpul saja dulu semuanya insya Allah nanti kita akan coba benih nanti kita coba tumpang sarikan di kebun kelapa sawit kita jadi ketika saat replanting nanti insya Allah bijinya juga kelapa sawit ini akan tumbuh subur juga dan insya Allah nanti kita bisa panen juga oke kita kumpul saja kawan-kawan ini banyak sekali berserakan kayu ulinnya bijinya ini adalah salah satu kekayaan juga yang tidak ternilai nanti pada saat 10 tahun ke depan ini kita lihat kawan-kawan banyak sekali kayu ulinnya ini bertumpuk kita coba panen ini sekitar seratusan biji jadi kayaknya setiap tahun ini kawan-kawan ini selalu berbuah nah ini kita bisa panen bibitnya dan itu salah satu juga penghasilan yang tidak ternilai harganya oke kita coba cari-cari lagi ini banyak kawan-kawan berserakan ini contohnya kayu ulinnya kita coba lihat kita kumpul ini lagi dapat kawan-kawan kita lihat ini lagi banyak sekali kawan-kawan jatuh buahnya ini kita coba menyemai nanti mungkin di tempat kalian atau di daerah kalian ada bibit atau ada biji kayu ulin ini jangan dibuang kawan-kawan ini sebetulnya adalah modal besar yang kita bisa gunakan sebagai bibit dan insya Allah nanti kita bisa tanam di kebun kita kita sebagai generasi sekarang ini harus betul-betul bagaimana supaya kelapa kelapa sawit itu tidak satu tanaman saja tapi ada beberapa tanaman yang ada di dalamnya contohnya juga kayu ulin ini kita lihat disini kawan-kawan ada lagi banyak berserakan ini ada lagi dapat kita panen biji kayu ulin kawan-kawan oke kita coba masukkan di kantong kita tadi nah ini sana kawan-kawan banyak lagi ini kita dapat ini yang masih muda biji kayu ulinnya kita lihat lagi sana wah ini ini sana ini kita dapat kayu ulinnya bijinya kita kumpul saja nanti kawan-kawan oke itu sana berserakan kawan-kawan kita bisa ambil kawan-kawan nah ini banyak sekali berserakan kita lihat perhatikan jadi selain kita panen sawit kita juga bisa memanen biji-biji kayu ulin ini yang kita bisa nanti semai dan insya Allah kita bisa tanam atau kita bisa jual kawan-kawan jadi perlu diketahui kawan-kawan harga bibit kayu ulin ini sangat mahal kawan-kawan jadi ini salah satu keuntungan apabila kita mentumpang sarikan antara kelapa sawit dengan kayu ulin contohnya di kebun kami ini nah ketika kawan-kawan nanti seandainya punya kayu ulin atau punya teman diambil nah untuk menyemainya kawan-kawan jangan sampai terbalik kita lihat disini nah ketika sudah kita lepas cangkangnya ini ketika kita tanam di polybag nanti kita semai kita buka coba kayak gini kita lihat disini penampakannya biji yang ada di dalamnya yang nantinya kita bisa semai nah ingat yang akar calon akar nanti yang disini yang ini yang ini kawan-kawan calon akar nanti yang disini ini adalah calon tunasnya jadi jangan sampai terbalik jadi nanti ketika kita akan menyemai di polybag jadi ini yang dibawa yang ini yang besar yang dibawa yang ujungnya itu yang di atas oke mungkin itu saja kawan-kawan sebagai sari informasi kepada kita semua sebenarnya kelapa sawit itu lebih cocok apabila kita tumpang sarikan dan juga dengan contohnya apa contohnya ini kayu ulin ini mungkin bisa bermanfaat bagi kawan-kawan semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati